Oleh karena saudara tidak belajar menjadi seorang yang gentil Hal kedua, mari saudara ketika kita montret orang lain gentil Mari nyatuh respect pada orang itu Respect pada orang itu Kalau saudara rasa orang ini perlu berubah Orang ini perlu mendengar pandangan lain Karena opini atau sikapnya salah selama ini Tentang gereja, tentang suatu doktrin, tentang apapun Saudara, lakukanlah dengan persuasi seperti Paulus I don't feel you Aku membunjukkan Lakukanlah dengan memohon Dengan murah hati, dengan kindness Tidak dengan menghutbay Tidak dengan dominasi Tidak dengan intimidasi Sekali lagi saudara, menghutbay Pertama-tama buat saya sendiri Saya bergantar anak saya mungkin at least dua kali bilang You too intimidating orang ini Saya coba banyak Aku sih anak-anak kalau ngomong sama daddy kok kayaknya Gimana ya Gelisah atau gak ngomong-ngomong Because you are intimidating Yeah, this is for me First and foremost It is hard saudara Saya mau katakan Gentleness is my struggle Bagaimana menjadi gentle dengan saudara Dengan orang-orang yang tak ada dekat dengan saya Mungkin ada dari saudara yang Gentle mas bukan A big issue Tapi that is for me Nah, yang ketiga Sebenarnya orang yang gentle Tidak merasa terancam oleh perbedaan Proposition atau ketidak satu Kalau dari segremen ada orang Mengajukan sesuatu yang berbeda dengan kita Proposing kita punya prinsip Dia tidak merasa terancam Sebaliknya dia akan berusaha Dengan gentle, dengan kuat, lembut Untuk menjelaskan Dia akan menjelaskan Tapi tetap dengan gentle Dan dia terus bersadar pada Tuhan Agar Tuhan menolong dia bisa mencairkan oposisi ini Membawa orang bersangkutan pada pemertian Tapi lakukan dengan gentleness Dan yang terakhir Sebenarnya orang yang gentle Tidak merendahkan Tidak mengecilkan Menggosipkan Saudaranya sedang jatuh dalam dosa Sebaliknya malah berduka Berduka sedih dia bagi Orang yang sedang Saudaranya yang sedang jatuh dalam dosa Dan kemudian berdoa Untuk pertemuan Kalau appropriate bagi dia Untuk terlibat Di dalam proses dia akan berusaha Untuk restore saudaranya Dengan gentle dengan kuat Sekarang ada banyak hal Yang kita bisa pikirkan Kita bisa diskusikan Sebenarnya sama ini menarik Kalau kita bisa Pukar pikiran bagaimana Melakukan Nah yang terakhir How can we be gentle How can we be gentle Bagi para pria Mungkin character traits yang satu ini Kurang menarik ya Kurang attracted Kurang feeling Karena mungkin ya Mungkin ada dari saudaranya Masih berpikir Kok laki-laki mesti gentle Gitu kan Kok laki-laki mesti gentle Tidakkah ibu-ibu Atau istri-istri Lebih cocok Menjadi gentle Jangan sampai terbalik loh Laki-lakinya gentle Ibu-ibunya maco Gitu kan Tapi saudara-saudara Memang culture kita Masih menekankan Kemacoan Seperti kemacokan dari Spanish Yang artinya sebetulnya male Laki-laki Laki-laki harusnya laki-laki Maksudnya apa sih Culture kita bilang Jadi laki-laki yang Benar-benar laki-laki Yang maco Haruslah kasar Laki-laki kasar Gak lemah gemulai Laki-laki itu Muscles Jalan kemana-mana Mototnya bergerak-gerak Ngomongnya straight to the point Itu laki-laki yang gitu Laki-laki itu gak pake emotion Saudara-saudara Saya waktu mempelajari ini Menemukan Urban Dictionary Urban Dictionary Dia bilang begini saudara Most macho men Have the emotional range Of a teaspoon Emotional range-nya Cuma segede teaspoon Kecil begini Saudara-saudara Sendok teh And have you not Empathy Empathy-nya cuma enough To fill that ink tube In a pen Empathy cuma segitu Nah itu maco Itu baru laki-laki Kamu harus jadi kayak begitu Well that's not biblical man That's not biblical manhood Rasul Paulus justru Mengambil contoh Dari jentel Seorang ibu Untuk describe His own character He was able to say To the Thessalonian believers Dia bilang begini Saudara-saudara Kepada jemaah Thessalonica We were gentle Among you Like a mother Caring For her little Children Wow Ya Saudara-saudara mau belajar dari mana About A manhood Dari Bible Or from this culture Ada orang yang selalu Dia tulis surat Saudara-saudara diamanan Kiri suratnya dengan slogan ini Keep tough and tender Keep tough and tender Maksudnya Tough pada dirimu sendiri Tender Selalu dengan orang lain Tough pada dirimu You musti Ya Tough Teguh Be strong Untuk dirimu sendiri Tapi dengan orang lain Tendakin kau tender That is the spirit Of gentleness Now what are some steps We can take to develop A gentle spirit Step-step apa yang Kita bisa pakai Untuk develop This spirit Yang pertama We must decide Kita mesti decide dulu Benar gak Ini trait Yang kita ingin kembangkan Kalau saudara gak rasa perlu Pasti saudara gak akan Kerjakan apa-apa Sudah rasa perlu gak To be more gentle Dengan orang lain Now we have to decide Sudah Kalau kita ingin menjadi Mild and sensitive In our dealings with others Kita mau More Menjadi more sensitive Ya lebih lembut Lebih gentle Di dalam Kita berurusan dengan orang lain Mau gak kita bersedia Hidup tanpa A rigid structure Of black And white rules Sudah rasa bisa Keluar dari box Box Melihat segala sesuatu Dari sama saja We have to decide Kalau kita benar-benar Mau care About people Mau benar-benar Useful Di tangan Tuhan Decide Dan yang kedua Sudah Kalau sudah Sudah decide Sudah Saya perlu Maka sudah Bisa mulai Dengan tanya Orang Dekat Sudah Orang Dekat Barangkali Soalnya itu Istri Sudah Atau Sifri Whoever Yang kenal Baik Dengan kita Yang willing Untuk berbicara Dengan jujur Dan apa Adanya Dari kita Tanya Begini Sudah Berarti Tanya Are we Am I Dogmatic Orangnya Apakah saya Ini orangnya Reject Apakah saya Ini orangnya Opinion Penuh Prasangka Apakah saya Ini orangnya Kasar Dan tergesah Kesan Enggak Tergesah Mengambil Kesimpulan Mengenai orang lain Mengenai situasi Orang lain Apakah Saya ini Intimidating Enggak Tanya Kenal itu Apakah saya ini Domini ring Enggak Pada orang lain Dengan Dengan orang-orang Yang berada Di selitur saya Apakah orang Merasa Tidak nyaman Apakah orang Merasa Gelisah Ketika berbicara Dengan Saya Karena mereka Berpikir Bahwa kita Silently Kita Diam-diam Judging Mereka Judging Kelemahan Mereka Correcting Dan Ketika kita Bicara Kita merasa Seperti Diawasi Seperti Lagi Ujian Sama Orang Ngomong Sama Kita Seperti Lagi Ujian Diawasi Kalau Trains ini Ada pada kita Dan Merupakan Characteristic Of Us Kita Harus Hadapi Dengan Judit Dan Dengan Dengan Oh Ya Itu Saya Setelah Kita Menyadari Our Overall Me Kita Menyadari Oh Ini Kebutuhan Saya Kita Harus Minta Bawa Kudus To Make Us Aware Sadar Akan Specific Situations Dimana Kita Gagal Untuk Bertindak Dengan Gentleness Minta Tuhan Tolong Sorong Ingatkan Dimana Situasi Situasi Yang Seringkali Saya Jatuh Dan Tidak Cukup Hanya Saudara Aku Secara Umum Atau Kira-kira Aduh Gini Kalau Lagi Bincangan Minta Tuhan Tolong Tunjukin Secara Spesifik The Situations Dimana Saya Gagal Untuk Bertindak Dengan Gentleness Kita Perlu Indah Spesifik Instances Contoh Contoh Spesifik Dimana Kita Jatuh Bawa Bawa Tuhan Tuhan Doakan Hal Itu Dengan Sepenuh Dan Tentu Sudara Harus Menemukan Firman Baca Firman Tuhan Menemukan One or More Passages On Scripture On This Topic On Gentleness Atau Melu Dengarkan Lagi Kotba Ini Buku Buku Rohani Adressing Isu Ini Dengan Melakukan Semua Ini Berarti Sudara Serius Sudara Mau Growing In Gentleness Taruh Hal Ini Di Dalam Berdoa Agar Allah Bekerja Di Dalam Hidup Sudara Oleh Kuasanya Gentleness Dapat Tumbuh Develop Dapat Bertembang Maybe Slow I realize Sudara Pertumbuhan Karakter Tidak Cepat Slow Mungkin Ada Ada Moment Seperti Cepat Sekali Tapi Kemudian Tolan Lagi Kelihat It's Okay Yang Penting Adalah Sudara Growing Nanti Orang Dekat Sudara Tak Melihat Dan Selain Itu Doakan Sudara Tetapi Ingat Prinsip Minggu Lalu Sebelum Sudara Mengeritik Sudaramu Melihat Kekurangan Kelemahan Sudaramu Marilah Lepaskan Dulu Balok Rumah Taman Jadi Lakukan Dulu Itu Pada Diri Sendiri Mari Berdoa Untuk diri Sendiri Kemudian Untuk Sudara Sudaramu Amin Mari kita Berdoa Sudara Sudara Bapak Di dalam Sudara Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Sekali Lagi Kami Bola Meregukan Firman Tuhan Tema Tadi Ini Bajak Kami Untuk Bercormin Menguji Diri Apakah Kami Orang Yang Jantel Dan Bagaimana Kami Dapat Diubahkan Bola Tuhan Dan Apa Yang Menjadi Tanggung jawab Atau Bagian Kami Agar Kami Menjadi Orang Yang Menjadi Jantel Tuhan Tuhan Ada Di antara Kami Yang Lebih Rough Daripada Yang Lain Ada Yang Sudah Lebih Soft Dan Lebih Mudah Menjadi Gentle Tapi Setiap Kami Butuh Pembentukan Dari Kami Menjadi Makin Serupa Dengan Kristus Tolonglah Kami Ya Tuhan Bentuklah Kami Di dalam Seluruh Proses Dalam Yesus Kristus Kami Berdoa Amen